Intro Mari kita buka cerita ini dengan sedikit imajinasi. Apakah kalian pernah membayangkan bagaimana bentuk bidadari? Intro Jika sebagian besar gambarannya adalah wanita yang sempurna dan rupawan, hmmm mungkin saja benar, tapi mari kita sedikit berandai-andai. Bagaimana jika bidadari datang ke bumi, apakah hidupnya sebahagia dan setentram rupa yang dia punya, atau justru sebaliknya, penuh dengan halang dan rintangan. Intro Mungkin imajinasi kita akan terjawab dari Aina Mardea. Wanita yang punya para serupawan, cantik, dan menawan hati setiap orang yang melihatnya. Tapi perjalanan hidupnya tidak semulus dan serupawan yang terlihat dari wajahnya. Disebut sebagai bidadari bermata bening, justru menjadi mata sekaligus cermin tentang dunia yang dia hadapi selama ini. Diperankan oleh Zoe Abbas, kita akan mendengar ceritanya ketika harus berperan sebagai Aina. Pertama, Aina ini anak pesantren. Baru sejajah kamu baca itu, surat apa, justru berapa, mengenai apa? Ini orang Jawa ya, sedangkan jauh sangat beres sama aku yang orang Sumatra. Kita mulai dari reading, dari workshop, ada workshop untuk koreo fighting, ada juga workshop untuk membaca Al-Quran. Dan kesamaan aku sama Aina itu selalu percaya dibalik setiap musibah itu pasti ada hikmahnya. Dan pasti akan ada, there's always gonna be a light in every tunnel gitu loh, pasti. Apa yang terjadi ketika seorang santri perempuan yang sering disebut sebagai bidadari ini, justru menaruh hati kepada anak Kiai? Rintangan seperti apa yang akan dihadapi oleh Aina dalam cerita hidupnya? Terima kasih telah menonton!